Intro Salah satu sahabat saya seorang berwarga negara Australia yang bergelar Dr. Foreign Policy dan sangat ingin menjadi warga negara Indonesia sudah 8 tahun ini tinggal di Ubud dan bolak-balik Australia, Bali mengatakan alasannya mengapa ingin menjadi warga negara Indonesia dia mengatakan ketika Pancasila dijelaskan dalam bahasa Inggris dia memahami akan arti dasar bernegara sebuah bangsa yang akan menjadi bangsa terbesar di dunia 5 prinsip bernegara inilah yang membuatnya jatuh cinta pada Indonesia kalau kelima hal ini diterapkan dalam keseharian, dalam jalan hidup bernegara, berbangsa, dan berwarga negara Indonesia pasti menjadi negara termakmur, terkuat, dan menjadi negara adidaya sesederhana itu pemikirannya dan sesederhana itu pengejauan tahannya kita semua tahu Pancasila itu ketika diartikan dalam bahasa internasional menyatakan bahwa sila pertama believe in God sila kedua humanity sila ketiga nationality sila keempat demokrasi sila kelima social justice bahkan urutan sila tadi merupakan susunan yang tidak bisa diubah jika diambil arti hanya satu maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang besar karena believe in God banyak negara iri dengan 5 sila ini banyak negara yang takut dengan 5 dasar bernegara ini banyak negara yang ngeri kalau ini dijalankan seperti apa adanya kekuatan bangsa, bernegara Indonesia ditambah kekuatan geografinya, sumber daya alamnya, dan jumlah demografi penduduknya syarat semua itu untuk menjadi negara besar di dunia tersedia lalu saat ini ada sekelompok orang atas nama apa kita semua tidak tahu kok selat otak mendadak ingin ada arah baru yang akan menggeser ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berbudaya anjrit ini segeblek-gebleknya geblek dan kalau ini bisa lolos menjadi undang-undang ini gila namanya kok ada RUU HIP ini dimunculkan ini pendongkelan bernegara terstruktur dan penipuan bernegara terselubung agar menjadi negara terlemah di dunia menggeser believe in God menjadi God kultural lak ngawur, gendeng, pol ini siapa yang mengusulkan? partai apa yang mengusulkan? lalu memeras kelimanya jadi gotong royong ini apa lagi? kalau mau diperas Pancasila itu mengutamakan sila pertama believe in God bukan gotong royong jadi RUU Haluan Ideologi Pancasila harus di-drop tidak boleh dilanjutkan karena jelas akan melemahkan sendi bernegara Indonesia ini pasti ada unsur aseng dan asing yang ingin menghancurkan Indonesia secara sistemik dari batang tubuhnya dari dalamnya ideologi bernegara Indonesia dan siapa yang mengajukan dan menyetujuinya di DPR nanti kalau pemerintah juga mendukung ini artinya pengkhianat bangsa saran saya kita stop membahas RUU HIP ini jangan angkat atau bicarakan lagi RUU HIP ini Pancasila sudah selesai kalau ada yang utak-atik hal ini kalian akan rakyat selesaikan selamat menikmati RUU H Willy